Hi guys, welcome back to my youtube channel Kembali lagi bareng aku, Inci So, di video kali ini Aku akan membahas Avakin Update dan Halloween Update Ini berhubungan dengan Video aku sebelumnya Yang tentang Halloween Update So, apa saja yang terbaru Di game Avakin Live Langsung saja kita bahas satu-satu Tapi sebelumnya Jangan lupa untuk like video ini Jika kalian suka dengan video ini Komen di bawah dan share Jika menurut kalian video ini Bermanfaat untuk teman yang lainnya Dan yang terpenting jangan lupa Untuk subscribe channel ini Agar channel ini semakin berkembang Dan pastiin untuk nyalain tombol loncengnya Agar kalian dapat notifikasi Video terbaru dari aku So, langsung saja kita ke videonya Let's get started Guys, pastiin kalian udah update versi terbaru game Avakin Live Yaitu versi 1.34.0 Ketika kalian sudah update Maka akan ada pemberitahuan Di depan ini Kayak aku Kalian bisa baca disana Intinya ada pembaruan dari Halloween Dan fitur-fitur terbaru dari Avakin Live So, apa saja itu Aku akan bahas satu-satu secara terperinci Dan lebih jelas dan mudah dipahami So, langsung saja kita bahas yang pertama Ini dia Guys, aku udah ada di lobi Dan udah ada fitur kado musiman Jadi aku mau klik dulu Aku mau lihat tampilannya sekarang gimana Dan tampilannya seperti kado musiman sebelum-sebelumnya Cuma ini bertemakan Halloween Jadi LKWD nyiapin 4 hadiah Dan sesuai target Jika target tercapai Maka hadiah itu akan terbuka Dan berlangsung selama 15 hari Dan ini dia yang udah ngirim aku hadiah Terima kasih Aku akan unboxing Seperti video aku sebelumnya Yang tentang kado musiman Next, yang kedua Udah ada Santa Monica Yang versi seremnya Jadi aku mau ke dalam dulu Dan lihat Apa saja yang berbeda Dari video sebelumnya Dan seperti biasa Kita mesti beli tiket Seharga 50 Aval Point Dan memiliki waktu tertentu Yap, ini aku udah ada di dalam Klotoar Santa Monica Dan Tidak ada yang berubah Ini sama persis Seperti Klotoar Santa Monica Yang versi ceria Cuma disini Bertematannya Halloween Jadi kayak agak serem-serem Di Update seserem Mungkin Gitu kan Oke, aku mau kesana Jadi kita Cek aja Yang di dalam lagi ya Ada tuh kan Oke, kita Udah ada di sebelah Dan Sama persis Dengan yang versi cerianya Coba kita lihat Nih ya Di dalam Cafe Di dalam cafe Itu Sama aja ya Coba diserem-serem Gitu Pokoknya Berkenakan Halloween Dan kita akan Bahas yang ketiga Yang ketiga Itu update Tandari Avaqin Adalah Emote Picon yang Lebih besar Jadi disini Aku akan mencoba Emote Yang gede Ya Kita pakai Emote yang Senyum Dan Beneran Emote-nya itu Sekarang Besar ya Gak seperti Yang sebelumnya Itu dia Seukuran kurus aja Tapi Itu dvdl Next Yang keempat Aku akan Bahas Foto Jadi ada Update-an terbaru Dari Foto Jadi kita bisa Hilangin Orang-orang Yang berada Di latar Kita Jadi seperti Ini Aku tinggal Klik-klik Dan semua Di belakang Aku tuh Hilang ya Bekoron orang-orang Hilang Jadi cuma Tersisakan aku Dan udah Tersediaan layar hijau Ini buat Kalian yang suka Ngedit Sangat membantu ya Jadi kalian Gak usah Pakai layar hijau Yang di studio Front Jadi kalian Bisa langsung aja Ngedit Pakai layar hijau Next Aku akan Membahas Yang keempat Adalah Disini Akan Ada Lencana Tepatnya Besok Besok Itu kita Udah Ada Event Yang Vampir Versus Manusia Serigala Dan Hadiahnya itu Poin Dan Akhir Akhir Musim Ada Hadiah Spesial Yaitu Lencana Lencana Vampir Dan Manusia Serigala Jadi Kalian Akan Diberi Lencana Sesuai Tim Yang kalian Pilih Dan Event Yang Keenam Tadi Itu Adalah Nama Kita Bisa Di Hidden Yang tadi Kalian Boleh Lihat Sebelumnya Dan Disini Aku Mau Bahas Bahwa Tanggal 11 Yaitu Besok Tanggal 11 Oktober Sampai 27 Oktober Udah Dimulai Vampir Versus Manusia Serigala Yang Mau Memimpin Jadi Kita Akan Melihat Tim Yang Mana Yang Menang Ambil Kayaknya Akan Tinggi Tim Vampir Nah Disitu Kalian Akan Mendapatkan Poin Setiap Weekend Yaitu Jumat Sabtu Dan Minggu Dan Akan Ada Poin Tambahan Istimewa Kalau Kalian Lakukan Sesuatu Jadi Kalian Yang Ketinggalan Bisa Mengejar Poin Guys Gitu Teman Teman Kemudian Adalah Updates Dari Contest Fashion Jadi Tampilannya Itu Baru Seperti Ini Jika Kalian Yang Suka Ikut Kontes Kalian Pasti Tau Udah Ada Perbedaan Di Tampilannya Jadi Tampilannya Seperti Ini Udah Berbeda Kemudian Yang Kedelapan Ini Tambahan Ada Secret Room Di Shadow Fall Kalian Mungkin Udah Tau Lihat Youtube Di Luar Aku Dikasih Tau Sama Followers Aku Sebenarnya Apapun Jadi Di Cara Kita Bisa Prime Hati Cara Menembus Secret Room Kalian Udah Tau Semua Tapi Aku Pakai Emo Kemudian Tekan Pananya Sehingga Aku Bisa Masuk Ke Dalam Nah Ini Udah Gak Ada Pindanya Karena Udah Aku Lain Tadinya Jadi Sekian Video Kali Ini Semoga Membantu Dan Jangan Bukan Nonton Video Pista Diknya See you in my next video Bye Bye Bye